Burung unta adalah salah satu burung terbesar di dunia. Karena berukuran besar, burung yang tidak dapat terbang ini pun menghasilkan telur yang berukuran besar pula. Supaya telurnya tidak mudah pecah, telur burung unta memiliki cangkang telur yang tebal. Saking tebalnya, telur burung unta tidak akan pecah meskipun ada burung yang mematukinya. Meskipun begitu, bukan berarti telur burung unta benar-benar aman dari pemangsa. Fultur Mesir adalah satu dari sedikit hewan yang diketahui bisa memakan telur burung unta. Yang menarik adalah Fultur Mesir sebenarnya tidak bisa menghancurkan cangkang telur dengan paruhnya sendiri. Lantas, bagaimana cara Fultur Mesir memakan telur burung unta? Saat Fultur Mesir menemukan telur burung unta yang tidak dirami oleh induknya, Fultur Mesir akan mendekati telur tersebut sambil membawa batu di paruhnya. Fultur Mesir sesudah itu akan menjatuhkan batu pada telur berulang kali. Saat cangkang telur tersebut sudah pecah, Fultur Mesir bisa hanya perlu menyantap isi telur tersebut melalui lubang pada cangkangnya. Meskipun Fultur Mesir sudah bersusah payah untuk menghancurkan cangkang telur burung unta, mereka belum tentu bisa menikmati hasilnya. Pasalnya kadang-kadang saat Fultur Mesir hendak menyantap isi telur, ia langsung diserang oleh kawanan gagak atau burung besar yang juga ingin memakan isi telur tersebut. Semut adalah hewan yang kecil. Namun karena semut memiliki kebiasaan melakukan segala hal secara beramai-ramai, semut pun senantiasa ditakuti oleh hewan manapun yang berukuran lebih besar darinya. Hal tersebut juga berlaku untuk semut marabunta. Semut asal Amerika Selatan ini memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah dalam jumlah yang amat banyak. Saat berpapasan dengan hewan lain di sepanjang perjalanannya, marabunta akan langsung mengeroyok hewan tersebut dan memakannya hidup-hidup. Akibat perilaku menakutkan tersebut, setiap hewan yang mengetahui kedatangan semut marabunta bakal senantiasa berusaha untuk pergi menjauh secepat mungkin. Namun tidak semua hewan menganggap marabunta adalah hewan yang harus dijauhi. Burung semut adalah contoh hewan yang justru kerap membuntuti semut marabunta. Setiap kali semut marabunta menampakkan diri, burung tersebut akan bertengger di atas dahan yang aman dari jangkauan semut. Saat kawanan semut marabunta menampakkan diri, serangga dan hewan kecil yang tadinya bersembunyi akan segera bergerak untuk berlari menyelamatkan diri. Inilah yang dimanfaatkan oleh burung semut. Ia bakal mencegat serangga tadi dan kemudian memakannya.